Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai dengan munculnya video penganiayaan guru terhadap muridnya sebagai bukti masih adanya lingkungan yang kurang ramah di sekolah bagi siswa-siswi untuk belajar. KPAI meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi lingkungan sekolah di seluruh Indonesia guna menekan angka penganiayaan yang terjadi di sekolah. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti mengatakan hal ini penting dilakukan agar tercipta lingkungan yang ramah dan nyaman bagi siswa-siswi di sekolah. Pasalnya jika suasanaan di sekolah tidak nyaman maka akan berpengaruh terhadap capaian kegiatan belajar-mengajar. Dalam catatan KPAI dalam 4 bulan terakhir telah terjadi penganiayaan di sekolah hingga 34 persen. Beberapa kejadian di sejumlah tempat di Jakarta, Sukabumi, Lombok, dan Bangka Belitung. Ini menunjukkan sekolah tidak aman bagi anak-anak ya. Jadi ini masih menjadi PR dan tentu kami kaitkan juga dengan program Candy Boot terkait dengan 8 jam berada di sekolah atau full day yang dulu diramaikan. Sekarang PPK gitu ya. Ini penting karena ternyata sekolah-sekolah kita belum aman. Berarti kan harus ada evaluasi untuk menciptakan tadi perlindungan.